Selamat datang di Kordi, area penambangan batu kapur PT Indosemen Tunggal Prakarsa Plansai Citeru. Batu kapur sebagai bahan baku utama semen ditambang di Kordi dengan tingkat produksi 60 ribu ton per hari. Land Clearing adalah proses awal dalam kegiatan penambangan yang bertujuan untuk pembukaan lahan. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah bulldozer. Drilling adalah kegiatan pembuatan lubang tembak untuk keperluan peledakan. Tipe yang digunakan adalah perkusif dan down the hole dengan diameter bermacam-macam, 3 inci, 3,5 inci, 4 inci, 4,5 inci, 5,25 inci, 6 inci. Blasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan batuan dari batuan induknya. Dengan ukuran tertentu, sehingga dapat memudahkan pada proses selanjutnya, yaitu loading, hauling, dan crushing. Pola peledakan yang digunakan di Kordi adalah staggered dengan burden spasi berbeda-beda tergantung pada diameter lubang ledak. Bahan peledakan yang digunakan adalah anpo, power gel, dan detonator listrik sebagai pemicu. Jadwal waktu peledakan di Kordi hanya dilakukan antara pukul 11.45 sampai 12.15. Dalam satu hari blessing dapat dilakukan pada 4 sampai 5 lokasi. Terima kasih telah menonton! Loading adalah kegiatan pemuatan batuan hasil peledakan ke sebuah dump truck oleh wheel loader untuk diangkut ke proses selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kapasitas baket loader di Kordi kurang lebih 17 sampai 20 ton. Hauling adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengangkut material ke kraser. Alat yang digunakan adalah dump truck dengan kapasitas 60 ton. Crushing adalah kegiatan peremukan batuan untuk mendapatkan ukuran tertentu sehingga dapat diolah di pabrik. Kraser yang beroperasi di Kordi terdiri dari beberapa tipe, yaitu double shaft hammer, impact kraser, dan jaw kraser. Kapasitas rata-rata setiap kraser adalah 1200 ton per jam. Sec jabat kraser. Terima kasih. Terima kasih. Conveying adalah kegiatan transportasi material yang dilakukan oleh conveyor menuju storage pabrik. Panjang lintasan conveyor dari quality ke storage pabrik sekitar 4,5 km. Laboratorium mining menangani uji kualitas dari sampel-sampel batuan yang diambil di lapangan. Pengujian yang dilakukan adalah untuk analisi sekadar CAO dan MGO pada limestone yang digunakan untuk produksi OPC, OEC, dan white cement. Adapun pada white cement dilakukan uji tambahan untuk mengetahui kandungan FE2O3 dan pada aditif dilakukan uji tambahan untuk AL2O3. Hasil uji kualitas akan dilaporkan setiap hari dan pada setiap minggunya akan dijadikan acuan untuk pengembangan produksi limestone selanjutnya dan penilaian conformance mining division. Storage adalah tempat penampungan material sementara sebelum diproses di pabrik. Proses ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan mining division untuk supply bahan baku. Reklamasi adalah kegiatan mengembalikan fungsi lahan seperti sebelumnya. Reklamasi mining division terdiri dari beberapa kegiatan. Antara lain, penanaman kembali lahan bekas tambang, pembuatan kolam pengendapan, dan bekerja sama dengan CSR dalam hal pembibitan tanaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!